Tonton video ini sampai selesai, supaya kamu tidak tersesat lagi dalam menentukan produk skincare apa saja yang bisa membantu menghilangkan jerawat kamu. Halo pejualan jerawat, terima kasih ya sudah menonton video ini ketika mungkin kamu sekarang sedang mengalami jerawat. Ataupun kalau memang tidak mengalami jerawat, minimal video ini bisa menjadi video edukasi buat kamu semuanya. Nah di video kali ini saya ingin membahas tentang skincare apa saja sih yang bagus untuk menghilangkan jerawat. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan merek tertentu, karena memang yang ingin saya sampaikan di sini bukan mereknya. Tetapi bagaimana skincare itu memiliki pengaruh terhadap kesembuhan jerawat kamu. Supaya kamu tidak salah langkah lagi dalam mengobati jerawat. Lalu skincare apa saja sih yang wajib kamu miliki? Begini teman-teman, saya akan menyebutnya dengan istilah 4 sehat 6 sempurna. Gitu ya, supaya memudahkan kamu untuk membedakan skincare mana saja yang wajib kamu miliki dan mana saja yang ternyata berfungsi sebagai pelengkap atau penyempurna. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ada 4 skincare wajib yang menurut saya sangat mempengaruhi kesembuhan jerawat kamu. Yang pertama, yaitu facial wash. Facial wash atau sabun muka, ini adalah skincare wajib dari segala skincare. Facial wash ini memang tidak bisa menyembuhkan jerawatmu dengan cepat. Tetapi facial wash ini justru bisa merusak atau memperburuk jerawatmu dengan sangat cepat. Kalau tidak cocok untuk kulit kamu. Bahkan setelah kamu pakai, efeknya ini bisa langsung dirasakan. Seperti misalnya munculnya beruntusan ataupun jerawat baru. Pasti kamu pernah merasakannya. Nah, sebelum bicara soal krim malam, krim pagi, obat, dan lain-lain. Kamu wajib banget pastikan sabun muka kamu itu sudah yang paling baik untuk jenis kulit kamu. Karena satu-satunya skincare yang akan kamu gunakan selamanya dan kemungkinan tidak bisa berubah atau berganti, baik kamu masih berjerawat ataupun sudah sembuh, itu adalah sabun muka. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, skincare yang wajib kamu miliki adalah krim malam. Krim malam ini merupakan salah satu skincare yang punya peranan terpenting terhadap kesembuhan jerawat kamu. Karena biasanya semua komponen penting ada di dalam krim malam. Kenapa kok ada di krim malam dok? Kok nggak dipisah di dalam krim pagi juga? Karena selain memang ada beberapa komposisi yang tidak boleh kontak dengan sinar matahari, biasanya komposisi pada krim malam ini akan bekerja optimal ketika kamu beristirahat ataupun tidur. Karena di saat itu tidak akan terganggu oleh aktivitas dan juga keringat kamu. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian skincare wajib yang nomor tiga yang harus kamu miliki yaitu serum. Sama seperti dengan krim malam, serum juga merupakan skincare malam yang punya peranan paling penting. Serum ini bisa membuat kerja dari krim malam untuk menghilangkan jerawat menjadi lebih maksimal. Ibaratnya nih, krim malam itu makannya, serum itu minumnya. Nah, jadi ketika krim malam dan serum ini dipakai bersamaan, akan lebih cepat menghilangkan jerawat kamu. Asal kedua komposisi skincare tersebut juga harus tepat. Oke. Kemudian yang nomor empat yang wajib kamu miliki yaitu krim pagi. Nah, ketika produk skincare malam tadi sudah bekerja di malam hari, besok paginya itu menjadi tugas krim pagi untuk melindunginya dari sinar matahari. Supaya kulit kamu yang sudah diobati malamnya tidak dirusak di pagi harinya karena paparan sinar matahari langsung. Itu kenapa krim pagi biasanya berupa krim sunscreen ataupun yang disebut dengan tabir surya. Kan jadi sia-sia ya, kalau produk malam sudah bekerja maksimal dan hasilnya bagus, tetapi pagi harinya tidak dilindungi dari sinar matahari yang akhirnya justru akan merusak kulit kamu. Jadi krim pagi, krim malam, dan serum ini saling berhubungan. Itu teman-teman. Nah, dengan keempat produk itu saja harusnya sudah bisa menghilangkan jerawat kamu tanpa adanya skincare tambahan lagi. Tapi namanya juga 4 sehat 6 sempurna. Untuk menyempurnakan perawatanmu, ada 2 skincare pelengkap yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan jerawat kamu. Tentunya hasilnya juga jadi lebih baik lagi. Oke. Skincare pelengkap ini memang nggak harus ada ya, tetapi kalaupun ada, itu jadi lebih bagus. Oke, langsung aja ya. Skincare pelengkap berikutnya atau yang nomor 5 yaitu face cleanser. Namanya juga cleanser, fungsinya sebagai cleansing atau membersihkan. Ini biasanya digunakan untuk mengangkat sisa-sisa makeup yang tidak terangkat oleh facial wash ataupun sabun muka. Walaupun sebenarnya ada makeup remover, tetapi face cleanser bisa menjadi alternatif buat kamu. Selain itu, buat para pria-pria nih, face cleanser juga berguna ketika kamu sudah seharian beraktifitas di luar. Di mana banyak sekali polusi dan minyak yang menempel di kulit wajah kamu bisa dibersihkan dengan menggunakan face cleanser. Oke, teman-teman. Kemudian, skincare pelengkap yang berikutnya atau yang nomor 6 yaitu face toner. Namanya juga pelengkap. Fungsi face toner hanya melengkapi. Seperti misalnya, melembabkan dan menutrisi kulit. Jadi efeknya juga bisa menyegarkan kulit wajah kamu. Gitu, teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, dari ke-6 skincare itu semuanya bisa dibeli di minimarket, Kak Dok? Ada beberapa dari skincare tersebut yang tersedia di minimarket. Buat kamu yang jerawatnya ringan dan masih bisa digunakan dengan menggunakan kosmetik bebas, tentu kamu bisa pakai. Tetapi, buat kamu yang sudah pakai kosmetik bebas, tapi juga belum bisa tertolong, itu saatnya kamu untuk berobat ke dokter. Gitu, teman-teman. Oke? Gitu aja ya pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kamu juga bisa tonton beberapa video lainnya yang membahas seputar kulit yang ada di channel ini. Saya juga sertakan beberapa informasi tambahan yang bisa kamu lihat di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing!